Halo semuanya selamat menikmati di channel Gaperman dan di video kena gue bakal mainin Silvana tapi versi tank atau pakai item tank dan juga bakal pakai emblem tank dan jangan lupa cuy kalau kalian pakai tank begini versi tank begini gue ingatkan sekali lagi beli ROM guys biar kalian tuh gak miskin core kalian ya dan pastinya terinspirasi untuk Silvana tank ini dari turnamen dan kalian pasti kalau nonton turnamen itu kalian tahu siapa yang populer ini Silvana tank dan efektif banget cuy jadinya itu kayak pengganti jauh head gitu tapi bahkan enggak bisa dibilang pengganti doang malah dia bisa dibilang tuh efektifnya itu sama kayak jauh head guys dan bagus banget kenapa karena dia ini punya shoot dari skill 2-nya kayak ejector nya si jauh head dia juga punya salah satu buat ngestan buat kabur enak banget dan yang paling penting ultimate nya pas ultimate nya kena ke musuh dan kasih mark ke musuh dan itu bakal ngurangi defense fisikal dan juga magic defense musuh ini yang penting banget cuy tank yang kita perlukan sekarang ialah bisa ngurangi defense musuh tebel sakit tapi bisa ngurangi defense musuh ini yang kita lihat banget tank tuh yang populernya begini tuh dan rata-rata tuh dominan fighter ya jauh head hilda gitu ya walaupun sih jauh head bisa cocok jadi tank karena dia memang bagus banget ya dan hilda juga karena di sisi tank tapi bukan berarti kayak silvana gini nggak mungkin karena dia walaupun magic damage tapi dia ini bisa banget untuk kalian combo in dengan apapun hero kalian corenya apa kek mungkin yang bikin musuhnya itu kayak sulit-sulit kabur sama silvana dia tinggal di kunci cuy maaf-maaf yang ngambil gua cuy red buffnya nah kita bakal coba untuk counter matilda pakai silvana cuy tapi nih wih ada gatot bangsa serosot hup oke namun-amun-amun-amun rupu cek hai Hai liker gua ke petok tembok guys tapi gapapel ya kan matinya masih turet pasti ada yang bilang nih dikomen ah alasan dulu banget kayak enggak papa cuy yang penting itu cuy ya matinya maturet jangan mati sama musuh cuy kalau mati memusukan kasih go ke musuh gitu kalau kita mati maturi kita kasih buitnya ke turet musuh aja waduh dan yang pasti ini kuncinya nih gimana caranya kalian harus bisa ngecor atau ngebor musuhnya ini pakai skill 2 cuy kalau skill 2 nya ini bisa kena ke musuh itu bakal ngurangi defense musuh itu bagus banget karena pasifnya si silvana tuh gitu ya Oke kita bakal coba untuk serosot kita ngecor itu sih little wonder guys wih dih ada gatotnya buset Oke langsung loncernya kita langsung serosot wih gila dua orang kita kena ngecornya guys nice funny sama dulu cuy dulu kita punya yang freaker hampir aja kita kena Matilda cuy kita gocek Matilda nya enak aja dikira mau ngincer ngincer kita dengan mudah ya kan ya sabar dulu ya kita coba untuk bantu clear minionnya dulu sabar dulu ya kita langsung corak aja asik banget supaya ini kita ngebor ini minionnya ya kan nah ini bisa ngaruh juga ke musuh cuy jadi nggak cuman ke minion doang kalian tuh kalau ada musuh-musuh yang yang terlalu deket sama apa ya kayak semacam apa tongkat sih sebetul tongkat kita sedot ya dia kan ide jadi kira-kira nggak punya silakan kiri kok sekeluannya bisa siap nih wis ada mangsa banget mantap banget uh gila kita ngeborin dia cuy whoops trigger langsung aja kita mundur dulu ya kan uh hampirnya kita mau darah masih teguh show no nya guys kita masih punya region juga ya di kita kayaknya nggak usah recall dulu cuy dan juga kalau misalnya kita udah jadi satu item defense magic ya mungkin karena musuhnya ini banyak banget magicnya kalau misalnya kita rasa musuhnya ini enggak terlalu sakit banget damage-nya kita bakal bikin konsentret aja kali ya buset matikan ya tahu sih gua ngetank tapi enggak 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 sekarat juga si darah gua cuy gua tanknya ya kan jadi ya minimal gua recall aja kecil daripada gua modar juga ikut mafanya kan aduh ke mana si matilda tadi kayak kebawah dia deh jadi tadi ke midline seinget gue ya oke masih pos oh dia di atas Oke kalau gua mau incer tapi gua di midline gini loh ngeteng nge-cover-cover Teomot nih Mia nya kita cover lah ya sekarang ya kita coba cover Mianya dulu sabar Mia jangan maju banget Mia tuh ada orang di sini nih tuh nah kan ada ya ampunnya Jangan aja masuk cepet banget sumpah Aduh dulu mie mi geld mundur-mundur gue coba jagain coba g previously gatsu ya tuh peduh Tocot hmm langsung kita uti aja aduh kesitu dia kutipulah Matkins Aduh dudut dudut jiwa g brew 굉장히 faster Scient looks kita punya Sibos kasih다� Sauda Mia remote dan mengong Leon murdinegua jaga along buset dokosnya bebarbil Oke gila di belakang depan Oke Mia Leomot Jangan mengong Leomot Ini gue jagain Buset Leomotnya ambil barbil Oke Gila Di belakang depan Belakang depan Wuts Aduh Serosot Gila Kita baiting musuhnya tuh Pake setitik darah cuy Wah gila Hampir mudar lagi sama Gusion gue guys Oke Kita bikin dulu Apa ya Mungkin satu item magic lagi kali Athena ya Ini musuhnya banyak banget di magic Kita bikin Athena ini enak banget Kenapa gue bikin oracle dulu Biar kita regionnya enak banget cuy Biar kita tuh magic lifestealnya bagus ya Tapi emang kita perlu bantu satu item lagi sih Ya concentrate Ini bakal cocok banget buat si Matilda ya Oke Corah aja langsung Wuts Ada gantot Wih Gila Ada bawa-bawa kawan lagi nih Kita bor-bor aja Wuts Nice Mega kill Aduh Aduh kejepit Aduh kejepit Wuts Aduh Aduh Gak sempet gue cuy Wah sempet kalau skill 2 tuh gue selamat sih guys Wih Matilda nya maju-maju nih Kita langsung aja Alah kita gara-gara kita tank cuy Coba kita damage ya Oh Modar sih itu Silvana cuy Maksudnya apa ya Jadi kalau misalnya kalian mau untuk menjagain core kalian dari Matilda nih Kan Matilda ini ngeselin banget ya Terutama dia tuh kayak ngedukung support banget lah tuh kawan-kawannya buat combo kabur skill 2 gitu kan Nah kalian bisa bantu banget dengan pastinya ultimate nya sih ini Si ultimate nya si Silvana ini bisa banget untuk ngelock Mungkin Silvana nya bisa ngelock Matilda mungkin ngelock hero yang lagi disupport sama Matilda Jadi kayak Ya bagus banget lah Karena nanti Misalnya si Silvana nya ini ngelock Misalnya hero yang mau dipanggil Matilda ya Hero nya tuh nyangkut di ulti kita cuy Jadi gak bisa ke tempat Matilda ya Harusnya kan bisa ke tempat Matilda ya Tapi ini gak bisa Nah ini Jadi ini kayak cocok banget lah Untuk si Silvana ini bisa ngelawan atau nge-counter Matilda cuy Pokoknya coba deh Coba pake deh Silvana tank atau Silvana fighter Ayo mundur dulu mundur dulu Arith Oke Kita bor aja nih Kita masih punya flicker Santu aja ya kan Gak usah terlalu takut Sabar dulu Arith Mundur dulu ya Wah gila Satu dua Kayak sih Masih ada loh Tiga dong Tiga di bawah cuy Atas hancurannya udah tuh Tiga di bawah Satu dua tiga empat Empat gila Gak peduli di atas orang nih ya Gokil gokil Oke Masih ada gatot Masih ada si gusun Di bawah tuh Masih ada Matilda gila Gak suka defend atas orang nih Gila ya kan Oke Sekali satu Aduh duh Kita mundur Langsung kita lock Mampus dia guys Mampus Matilda nya Kalian lihat tuh ya Itu dia cuy Gak guna itu skill-skill kabur dia cuy Kita lock dengan ultimate ya kan Gak bisa kabur si Matilda tuh Ini kayak semacam Kita menyadarin buat kalian tuh Yang mungkin Kadang-kadang gak Waduh Lanjutnya gitu cuy Wih gila Tena shield kita punya cuy Dikiranya kita gak ada Tena shield ya kan Jadi ini gue semacam Kayak gak nyadarin kalian lah Buset dibawa kesini lah gitu Gusionnya Gusionnya nafsu ngejar kita loh Jadi Fungsinya itu ya guys ya Jadi kita Gila rata atasnya cuy Ini biternya rontok gila Udah kayak ketombe rata Wah Nah jadi ini fungsinya Kenapa gue main silvana tank Pas lagi Matilda udah release Karena gue mau nyadarin ke kalian Kalo misalnya ini silvana itu Enak banget kok Buat ngelawan Matilda guys Dan Bukan berarti kalian harus main Silvana itu silvana offliner Atau silvana yang nahan-nahan Laning begitu Tapi kalian bisa coba Untuk pake silvana tank cuy Dan ini bisa banget untuk Kayak memberikan kenyamanan gitu loh Buat core kalian ya Mau apapun kayak core kalian Harit Kalo bisa sih corenya itu magic juga tuh Kayak harit Gusion Mungkin apa lagi ya Hero-hero magic yang Dibikin hyper karina Mungkin ya Nih Ini nih nih Ini nih nih Gusionnya Gusionnya Oh mampus kan Aduan hit Kayak harit Ah gak dapet Loh haritnya Harit Gak bisa gue cover lo Harit Gila di dalam turret Gila haritnya Sampai dalam turret guys Oke Kita clear dulu Oh dia bilang sorry Sadar nih Ini bagus nih Orang yang sadar kesalahan Coba banget sumpah Udah gak modar gusionnya Udah tau gue lagi nungguin di rumput Dan biar ada gusion Wish Kita skill 1 aja Hihihi Ya kena enak banget Sumpah sih sylvana tuh itu cuy In outnya enak banget Dia bisa kabur pake skill 1 Dia juga bisa untuk masuk ke Warna pake skill 1 Dia juga bisa pake flicker gitu ya Jadi kayak Flexible banget Dan compactible banget Aduh Langsung aja Dan dia juga sakit loh Damage Kita gak ada Apapun damage Yang mungkin kita bakal Coba bikin nanti Ya concentrate gitu kan Sisanya ya Untuk damage nya Itu udah cukup lah Dari skill 2 Base damage nya gitu loh Nah ini kita bakal coba Untuk Liatin atas Satu gusion Disitu Dua di atas ya Bawah satu Nih Satu orang lagi Kan lagi modar ya Ada gusion yang Toro dagger di kita Ini juga pun Gusion-gusion begini tuh Dia melongok-melongok Dan cuy Datang ke kita Kita ultimate Bengong dia guys Kita Langsung kita ulti Bengong dia Langsung aja Gak bisa gerak Gila ada Matilda Ada si Harid Atas satu Si Gatot tuh ya Nah ini ada yang Mengambil buff Udah trauma musuhnya cuy Gak mau kesini lagi dia Aduh ada Matilda di atas ya Sabar 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 Harid Sabar read Oke cobalah Pertahan sebentar Satu Dua Tiga Empat Oh sini ada Matilda juga nih Gak juga sih Gue majuin langsung Semuanya Gak kena Bula lagi Sabar tuh Jadi kan dia Manggil-manggil Kawan begitu Karena kita pake ultimate Ini buat Ngekunci dia tuh Enak banget Langsung Ngoncet busionnya Walaupun gak kena ya Padahal Kalau bisa kena Itu enak banget Nice banget Datang Mia-nya flicker Cuy Mia-nya flicker Isril Ini Gue jagain Mia Masuk Mereka Gue sundul Nih Aduh Nggak ada Situ juga Mia Memang Memang Ngepas Ngepain Dia maju Situ Kanada Buff Mending ambil Buff Ngepain 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 Nah ini kita bakal bikin Shadow Mask Guys Kita bakal lihat Gimana efektivitas Shadow Mask Dengan dikomboin Dengan ultimate Sylvana Jadi misalnya Kayak Fanny nya Dia baru hidup Jadi kita bakal coba Combo Jadi Shadow Mask Itu kan ngilang Item ngilang Dan kita bakal coba Test dengan Si Sylvana Gimana efektivitas Si Sylvana Dengan ultimate Nilang Dan bikin musuhnya Kayak kaget Buset Ada Sylvana Tiba-tiba Udah ngelock Aja Ini lord nya Udah versi Enhance Dan si Harid nya Di mid lane Kok Harid 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 terus Nih gue Salah Ini Harid Ini baru Harid Cuman nih Wih Oke Ultimate Memang Gila Kita ngebor Gusion guys Bengong Silvana nih Boss Counter alami Hero-hero yang Ngeblink-ngeblink Kaceng-kaceng Waduh Aduh Mia nya Kita baru Siap Lolos Atau nge-baiting Satu hero Dia modar Di atas Oke Kita bakal coba liatin Gatot nya dimana nih Gatot nya disitu Matilda di atas ya Oke Ini mungkin Gatot aja cuy Harid Kita kuat kok Kita kan magic Soalnya Dia kalau Gatot gitu Kuatnya hero Fisikal guys Kalau misalnya Magic tuh Dia kurang tuh Regen nya kurang banget Wih Oke Nice banget Oke Matilda nya Matilda nya Waduh Gila gak nyampe Wah kita punya flicker sih Tunggu ya Ini tunggu dulu Gak nyampe Gak nyampe nih Langsung aja Flicker Serosot Ngeeng Waduh Oke nice Kalian liat tuh cuy Shadow mask kita Udah jadi ya kan Udah jadi shadow mask kita nih Bakal kita liat efeknya gimana ya kan Kita coba pake shadow mask Loncat Tapi Oke ada guson tuh Disitu Oke sabar Langsung aja cuy Sosot Ah dia Dikendense Guys Heh Ultimate nya itu ya Sempat loh dia ultimate Begitu ya Selamat dong dia dong Gak apa-apa Gak apa-apa Berarti Waduh Mudah-mudah lupa apa nih Oke Mudah-mudah lumayan Gila udah zaman force juga Udah ultimate Uh kita kunci nih Dapat 3-4 orang Gila tadi gitu Gue ngebor 3 orang Gila Bengong Semua langsung Petiga itu kan Di jungle Lampur Maju-majuin Silvana tank gitu Dikiranya kita gak tebal ya kan Ini orang mungkin musuhnya ngira kan Wih ini hero Kok tebal banget nih Silvana Pas dia titem Buset dia tank Oke nice Nice Oke GG Let's go aja Kita end aja Modern pula Ini hanya sama Gusion Dagger tuh Oke Langsung kita terus aja nih Turretnya coy Bisa nih kita end Let's go Harit Nice Oke langsung aja Ini kayaknya minion udah mulai Gak ada lagi Tampur aja Nice Dan kurang lebih gitu coy Untuk gameplay dari Silvana ya Jadi kalo misalnya gue ada Seolah ucap Mungkin salah Penyebutan Atau salah teori Tolong dikoreksi di bawah coy Tapi Buat yang mau coba Silahkan coy Silvana tank Ini bagus banget Untuk kalian coba Di ranket Dan kurang lebih itu Contoh gameplay dari Silvana tank Jangan lupa cuy ya Di like Di share Di komen Di subscribe Untuk video Dan gue selanjutnya Bye bye Semuanya Sub indo by broth3rmax